Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Para petani milenial Di Bentang Wira Usaha Sosial Oke, kalau kemarin kita sudah membahas terkait Hidroponik Sekarang kita akan membahas tentang perikanan Perikanan nila dengan sistem bioflok Oke, ini kita mulai Dari airasia Nah, ini kita lihat bahwa Di perikanan nila ini Ada Kita menggunakan titik-titik airasi Titik oksigen Nah, yang mana penggunaan ini Itu disuplai oleh satu mesin Yaitu super charge Dengan Kapasitas 2 HP Kapasitas port Nah, mesinnya ada di sini Ini adalah mesin super charge 2 HP Baik, kita lihat Nah, berikut ini adalah Mesin pensuplai oksigen Untuk perikanan bioflok Itu mesin super charge Mesin ini Ada dua Dua alat Yang mana Alat yang ini Adalah Menggunakan Listrik Dengan kapasitas 2 HP Dan yang ini Adalah Dinamo Untuk Men-supply Daya ketika Super charge Ini masih Ketika ada Listrik masih Dan menggunakan Bahan bakar Bensin Nah Kemudian bagaimana Instalasinya Jadi dari mesin ini Dari mesin Itu Kita Buat Aliran Ini Aliran oksigen Nah Ini kita lihat Dari pipa Satu setengah in Yang ini Kemudian Ke pipa Ukuran Dua setengah in Nah Kenapa itu dibuat pipa dua setengah Ini pipa dua setengah innya Sepanjang dua meter Ini fungsinya itu sebagai Pemampat udara Jadi seperti Seperti pakum Jadi angin yang dari Mesin dari super charge Kemudian Dialirkan Udah dimampatkan di Ini Long song Sepanjang pipa Dua setengah meter Sepanjang dua meter Pipa Dengan besar Dua setengah in Sepanjang Dua setengah meter Kemudian Kita buat Seperti ini Nah Ini ada pipa satu setengah in lagi Setelah itu Di Oper stock Di oper stock Ke pipa Ukuran Satu in Nah Di pipa ukuran satu in inilah Udara-udara Itu Didistribusikan Nah Ini kita lihat Disini Setiap jalur Itu kita memasang Stop crown Untuk Mengatur Besaran Oksigen yang diperlukan Di setiap ikan Nah kolam ini Panjangnya Yang ini 15 meter Dengan lebar 3 meter Itu kita berikan Sebanyak 15 titik 15 titik Airasi Kita lihat Ini Airasinya sangat kencang ya Ini kita menggunakan Namanya Air tube Nah titik Airasinya kita menggunakan Air tube Seperti ini Ini belinya meteran Terus kita buat Seperti Model seperti ini Kita kasih pemberat Ini Hasil Oksigen yang dikeluarkan Ini lebih besar Dibandingkan batu airasi Biasanya Ini menggunakan Selang air tube Kita lihat Nah akan tetapi Kan tadi itu dayanya 2 2 HP Nah untuk Menghemat biaya Tuhan sebenarnya Kapasitasnya sangat besar Disini kita menggunakan Inverter Nah Ini ada inverter Kita bisa mengatur Kekuatannya Ini kita menggunakan 70% Dari Daya Maksimumnya Nah kita hanya menggunakan 35 Oksigennya Atau sekitar 70% Dari kapasitas maksimalnya Nah untuk menghemat Listri Karena Segitu pun Itu sudah Sangat cukup Seperti kita lihat lagi Kalau misalkan Di kolam yang Sebesar 17 Kali 3 Ini Kita ada 18 Titik Airasi Seperti bisa dilihat Ada 18 Titik Airasi Nah disini kita juga Ada kincir Yang digunakan Ketika Air supercharge itu Sedang diperbaiki Seperti diganti oli Maintenance pokoknya Itu kita Menghidupkan Kincir ini Nah kincir ini pun Modifikasi Dengan Dinamo Dengan dinamo Dengan satu dinamo Kemudian Dibuat Seri Ini adalah nila Larasati Nila merah Jadi sistem Aerasinya Seperti itu Kenapa sistem Aerasi penting Karena Dengan perikanan Sistem bioglok ini Kan Kita menggunakan Pada tebar Pada tebarnya Itu dengan Satu meter perseginya Diisi Seratus Ekor ikan Kalau Metode konvensional Tanpa bantuan Aerasi Tanpa bantuan Bakteri pengurai Itu satu meter Perseginya Itu bisa diisi Maksimal 30 Tapi kalau dengan Sistem Bioglok Itu bisa Seratus Sampai Seratus Lima puluh Ekor Nah makanya Kita membutuhkan Suplay oksigen Yang cukup Nah ketika Mesin Aerator supercharge Tadi itu Yang ditampilkan Sedang mengalami Trouble Maka Trouble Trouble Atau maintenance Itu Kita menghidupkan Mesin ini Dengan Dinamo Ini Satu hp Kemudian Kita buat Seri Nah ini Kita Buat sampai sana Sampai ujung Jadi ketika Ini hidup Nanti otomatis Semuanya hidup Nah tetapi Ini gak bisa hidup Selama 24 jam Nanti Dinamonya terbakar Terlalu panas Maka ini Kita gunakan Ketika Mesin aerator Supercharge tersebut Sedang Kita maintain Sedang dioli Atau Lain sebagainya Nah Titik Titik-titik aerasi ini Semakin banyak Semakin bagus ya Jadi suplai oksigennya Terpenuhi Kita lihat Ikan-ikannya kan Gak ada yang kelihatan ya Ini padahal full semua ini Yang disebelah sana Ada sekitar 7000 ekor Ini juga 7000 ekor Kemudian sebelah sini Ada 5000-5000 ekor Ini adalah ikan Ini adalah Larasaburi Target Kalau yang kolam 4 Itu Seminggu lagi panen Ini Seminggu lagi panen Yang ini Dua minggu lagi Dan yang ini Satu bulan lagi Kelihatan ya Oke Sekian pembahasan Terkait dengan Sistem aerasi Di Bentang Mirak Usaha Sosial Di perikanan Sistem BioVlog Di bagian Nah Di sebelah sana Itu Hidroponik Kemudian Di sebelah sini Ada Perikanan Nila Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Milenial Dari Bentang Wira Usaha Sosial Sebut Sebut Borahmatullahi Terima kasih.